Informasi berikutnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan pembelian bahan bakar minyak Pertalite dan solar pada 1 Juli 2022 belum wajib lewat aplikasi MyPertamina. Pertamina hanya mewajibkan pengguna BBM bersubsidi melakukan pendaftaran melalui website MyPertamina untuk memperoleh QR Code. Dalam konferensi pers yang digelar kami siang, Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan, yang berlaku mulai tanggal 1 Juli besok adalah pendaftaran masyarakat yang ingin mengkonsumsi Pertalite dan solar. Jadi meski belum mendaftar sebagai penerima BBM bersubsidi, pengguna masih akan dilayani karena masih dalam masa pendaftaran. Pengisian BBM, baik solar maupun Pertalite, masih bisa dilakukan seperti biasa. Jadi saya luruskan jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR Code, kalau nggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar, jadi selama proses pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa. Meski sosialisasi penggunaan aplikasi untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU sudah mulai dilakukan, namun pro dan kontrak masih terjadi di masyarakat. Di Kulon Progo, Yogyakarta misalnya, warga mengaku mendukung pembelian BBM melalui aplikasi, namun khawatir adanya gangguan internet yang berujung terjadinya antrean. Orang-orang bisa update, gampang langsung scan, bayar. Cuman dibalik semua itu pasti ada kendalanya, terutama untuk kayak waktunya gitu mas. Kalau misalkan koneksinya bagus, bisa langsung tersesak. Kalau misalkan koneksinya nggak jelek, nggak bagus, akan memimbulkan pasti antrean panjang. Sedangkan pengembuni angkutan kota di Sukabumi, Jawa Barat, menilai aturan baru Pertamina terlalu terburu-buru diterapkan. Mereka mengaku menggunakan kode QR My Pertamina, merepotkan karena harus menggunakan telepon pintar. Mulai 1 Juli, masyarakat bisa mendaftar untuk mendapat BBM bersubsidi. Pendaftaran dilakukan melalui website subsidi-tepat.mypertamina.id dengan mengisi form dan melengkapi dokumen. Selanjutnya Pertamina akan melakukan pencetokan data untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Tim Liputan 6HCTV melaporkan.